Hidup akan lebih bahagia kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Tau gak, orang itu akan lebih bahagia kalau dia murah hati. Murah hati gak hanya bicara soal memberi. Tapi bagaimana dia dengan mudah mengampuni orang yang bersalah. Ada orang yang begitu pendendam, begitu sakit hati. Disimpan sampai mati. Saya yakin yang model gini jauh dari kebahagiaan. Tapi orang yang legowo, ngerti bahasa jawanya legowo tuh hatinya luas. Orang salah ya sudahlah. Satu kali saya lupa siapa yang pecahin vas di rumah ya. Ini kejadian vas bunga lagi. Tapi orang itu gak ngaku. Gak ada yang ngaku kalau salah ya kan biasanya ya kan. Di gereja ada yang gak sengaja itu ngerusak LED yang berdiri tuh loh. Mati. Ditanya siapapun gak ada yang ngaku. Nah, saya gak pernah cari tuh siapa yang buat. Kenapa? Kesana punya prinsip begini. Orang tuh kalau sudah salah, perasaan bersalah tuh sudah menyiksa dia. Tanpa kita perlu menghakimi dia. Tanpa kita perlu marah-marah. Orang kalau tahu dia salah, dia sangat tersiksa. Makanya kenapa sebaiknya kita jujur kalau kita salah. Maaf, sorry saya yang mecahin misalnya gitu. Karena itu untuk dia sendiri. Dia merasa legu. Loh, lega udah ngaku. Bener gak? Urusan mau dimarahin. Urusan mau dimaki-maki. Ya kalau suruh ganti gak ada uang juga kita gak bisa paksa ganti kan. Lah uang itu donasi kok. Jemaat pengerja yang ngasih. Tapi saya gak pernah cari tahu siapa sih yang mecahin vas itu. Siapa sih yang mecahin TV. Sudahlah. Kenapa? Hidup akan lebih bahagia kalau kita tuh gak simpan-simpan sakit hati. Rugi sendiri. Ketika orang menyakiti kita, kita punya dua pilihan. Mau simpan sakit hati atau mengampuni. Saya kasih tahu. Waktu orang menyakitin Anda, ibaratnya tuh Anda sedang diberikan secangkir racun. Anda mau minum gak racun itu? Itu pilihan Anda. Kalau Anda minum, Anda mati. Jangan diambil. Pilihlah untuk selalu mengampuni. Gaya hidup kasih, Yesus mengajarkan dalam Lukas 6. Judul perikobnya, kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saya mau kasih tahu. Mengampuni itu gak mudah. Saya tahu. Ketika orang begitu menyakiti kita, sebutlah pasangan itu nomor satu. Kedua, mertua. Nomor tiga, anak. Empat, sahabat. Lima, orang kepercayaan. Nah, ini kelompok orang-orang yang paling nyakitin kalau kita disakiti ya. Ngerti ya maksud saya ya. Kalau orang di luar sana nyakitin kita mau EGP. Saya pernah ngalami salah satu yang terparah dari lima ini. Saya gak mau sebut karena nanti jadi bumerang buat saya. Tapi yang saya lakukan, saya belajar lakukan firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Dia bukan musuh saya tapi dia menjadikan dirinya musuh. Bukan suamiku loh ya. Suamiku mau baik sekali. Nah, saya belajar lakukan firman Tuhan. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya tuh heran gitu. Kenapa dia benci sama saya? Saya salah apa gitu? Apa muka saya ini mengundang kebencian? Begitu lihat gue sebel gitu. Tapi saya lakukan firman Tuhan. Saya kasihi dia. Saya berbuat baik sama dia. bertahun-tahun-tahun-tahun-tahun-tahun. Tak terjumlahkan. Saya doakan dia. Kata firman Tuhan. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Gak cuma dicaci maki. Saya dibenci. Tapi saya tabur dengan kebaikan. Saya doakan. Saya kasih tahu. Gak sebentar puluhan tahun. Tapi saya menuai dengan luar biasa. Apa yang saya tuai? Yang pertama suka cita dan damai sejahtera. Karena ketika kita benci sama orang. Gak mungkin kita damai. Gak mungkin kita suka cita. Pasti mukanya beletop. Turun ke bawah. Tapi kalau kita legowo. Sudahlah. Semua orang bisa bikin salah. Katakan ampuni saja. Katakan ampuni saja. Angkat tangannya semua. Begini. Ampuni saja. Shake it off. Shake it off. Ada lagunya kan. Shake it off. Shake it off. Kalau orang ngomongin kamu. Shake it off. Shake it off. Kalau orang nyakitin kamu. Shake it off. Shake it off. Abis ini gue jadi Henny. Apa? Swim. Anak saya yang ngefans banget Zoe sama Taylor Swim. Nah. Dengerin. Jangan simpan benci. Gaya hidup kasih yang Yesus ajarkan. Yang membuat kita itu hidup bahagia dan sejahtera. Karena kita gak simpan dendam. Ketika ada hamba Tuhan bilang gini. Saat ini juga siapa yang kamu sakit. Siapa yang sakit di hati kamu. Kamu benci sama siapa. Coba ampuni dia. Saya bingung mikirnya. Siapa ya. Karena gak ada. Saya gak benci siapa-siapa. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia. Ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impe Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.